Berikut ini cara menghilangkan iklan di HP Infinix Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah di HP Infinix ini ada beberapa macam jenis iklan ya teman-teman ya Nah ada iklan yang di dalam aplikasi Nah misalnya seperti ini, ini ada tulisan ads ya Itu artinya ada iklan di dalam aplikasinya Nah iklan yang seperti ini itu tidak bisa dihilangkan memang khusus dari Playstore memang ada iklannya ya teman-teman ya Kemudian ada juga yang masuk ke notifikasi Nah biasanya iklan-iklan yang masuk ke notifikasi itu biasanya dari situs web ya Nah ketika teman-teman mengunjungi satu situs web atau blog itu biasanya akan meminta perizinan ya Jadi kalau kalian izinkan maka mereka bisa mengirimkan notifikasi yang berisi iklan ya Nah kemudian ada juga iklan yang muncul pada saat kita membaca artikel ya Nah membaca berita Nah seperti ini Nah ini sudah saya hilangkan tadi Jadi dia tidak muncul Biasanya di sini muncul iklan ya Nah di bawah ini juga muncul iklan biasanya Nah jadi di sini kita masuk untuk cara yang pertama untuk menghilangkan iklan yang masuk dari notifikasi Yang dari situs web ya teman-teman ya Nah kalian masuk ke Google Chrome Lalu di sini kalian klik di bagian titik 3 Kemudian klik di bagian setelan Lalu pilih di bagian setelan situs Nah pilih notifikasi Kemudian teman-teman silahkan lihat di sini apabila ada situs-situs web Teman-teman bisa langsung blokir ya di bagian bawahnya ya Nah di sini kebetulan karena HPnya baru jadi belum ada Nah ataupun kalian langsung non-aktifkan aja notifikasinya di sini di blokir Jadi situs-situs tersebut tidak akan bisa mengirimkan notifikasi iklan ke HP Infinity kita Ataupun seperti ini juga bisa Kalian klik dan tahan pada aplikasi Google Chrome Kemudian pilih info aplikasi Kemudian pilih pemberitahuan Lalu di sini teman-teman silahkan notifikasinya di non-aktifkan aja Atau apabila ada situs web tertentu di bawah Kalian bisa pilih situs web mana yang ingin kalian terima notifikasinya ya Nah kalau nggak mau diterima semuanya bisa langsung non-aktifkan aja Nah kemudian untuk cara yang kedua Yaitu bisa masuk ke pengaturan Kemudian pilih cari pengaturan ini Kalian tulis aja DNS Nah ini pilih DNS pribadi Lalu klik di bagian DNS pribadi lagi Kemudian di sini pilih hostname penyedia DNS pribadi Nah yang ini kalian pilih Kemudian masukkan ini DNS.adguar.com DNS.adguar.com Lalu pilih simpan Nah nanti apabila teman-teman mengunjungi situs web Apabila kalian suka membaca berita ya Itu biasanya kan di dalam situs web itu ada Iklan-iklan ya Biasanya muncul iklan pada saat kita sedang membaca berita Tiba-tiba muncul iklan video dan lain sebagainya Nah di sini sudah tidak muncul lagi Setelah kita mengaktifkan yang DNS pribadi itu ya teman-teman ya Nah seperti itu untuk cara menghilangkan iklan di hape Infinix Dan untuk aplikasi yang berisi iklan seperti ini Yang resmi itu tidak bisa ya teman-teman ya Kemudian yang terakhir ya teman-teman ya Ada satu lagi yaitu Apabila teman-teman mendownload aplikasi di luar Playstore Atau aplikasi yang tidak resmi ya Itu teman-teman harus hati-hati karena aplikasinya terkadang bisa berisi virus Yang mana aplikasi tersebut bisa mendatangkan virus-virus iklan ya teman-teman ya Aplikasi yang berisi iklan Nah jadi teman-teman harus hati-hati dalam mendownload aplikasi yang tidak resmi Karena sangat berbahaya bisa saja berisi virus ya Nah teman-teman bisa cek di bagian manajemen aplikasi Kalian bisa lihat daftar aplikasi kalian Nah untuk aplikasi sistem dan aplikasi yang bukan sistem itu perbedaannya seperti ini ya teman-teman ya Nah kalau aplikasi yang kita download misalnya seperti Mobile Legends Nah itu bisa dicopot ya Copot pemasangan Dan kalau aplikasi sistem yang memang bawaan dari HP itu biasanya tidak ada opsi untuk mencopot Nah hanya bisa dinonaktifkan dan paksa berhenti ya Nah kalau teman-teman disini ada aplikasi yang mencurigakan Teman-teman bisa hapus aplikasinya atau copot saja ya Apalagi aplikasi yang didownload di luar Playstore Oke itu saja teman-teman untuk cara menghilangkan iklan Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya